Oke, baik pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan seri dari slot and stress analysis kita ya Jadi ini adalah part ke-11 yaitu tentang modal analysis atau analysis tentang natural frequency atau tentang getaran gitu ya Nah, kita definisikan dulu apa itu natural frequency ya Jadi, jika kita memiliki sebuah objek struktur atau mungkin katakanlah seperti senar gitar gitu ya, instrumen musik Kita tahu ketika kita memetik senar gitar dengan panjang tertentu, katakanlah L kemudian dia tebal tertentu dan dia ditarik dengan tegangan tertentu Dia akan menghasilkan sebuah frekuensi tertentu gitu ya, berketar dengan frekuensi tertentu Yang bisa kita dengar nadanya, berapa frekuensinya ada tinggi, ada rendah gitu ya Nah, frekuensi yang terjadi itu disebut juga dengan natural frequency gitu ya Jadi, natural frequency itu adalah frekuensi getaran yang dihasilkan oleh objek itu sendiri pada saat kondisi tersebut gitu ya Jadi, tidak ada efek getaran dari luar, tidak ada pengaruh getaran dari luar gitu ya Nah, natural frequency ini ditentukan oleh... Ada tiga faktor kalau di sini ya, jadi ada tegangan dari tarikan gitarnya ya Kalau kita tahu kita nyetem gitar ya, kalau sering main musik diputer bagian atasnya itu dia akan semakin tertarik Frekuensinya akan semakin tinggi ya, kita tahu seperti itu Kemudian ada juga masanya atau beratnya ya Nah, itu nanti kalau kita pernah main gitar, kita tahu bahwa senar yang paling atas itu dia yang paling ngebass gitu ya Frekuensinya paling rendah karena masanya atau masa jenisnya atau tebelnya persatuan panjang itu yang paling besar gitu ya Terus kemudian yang terakhir adalah panjangnya gitu ya Kita tahu ketika kita memencet gitar, kita pencet fretnya kan dia berarti kita sedang mengubah nilai L-nya itu gitu ya Jadi, semakin kecil nilainya, dia nadanya akan semakin tinggi frekuensinya gitu ya Begitu juga dengan struktur gitu ya Misalkan kita punya tiang listrik gitu ya Misalkan kita punya tiang listrik, kita pukul dia kan akan berbunyi dengan frekuensi tertentu gitu ya Nah, frekuensinya ini juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi gitu ya Misalkan masanya gitu Misalkan dia dari bahan stainless atau bahan baja biasa Atau bahan aluminium Lalu tentunya dia akan berbeda frekuensinya gitu ketika kita pukul gitu ya Terus kemudian tegangannya juga akan mempengaruhi gitu Misalkan berat totalnya dari ketinggian berapa gitu dan lain sebagainya gitu Nah, ini sebagai salah satu contoh kasus untuk beam cantilever gitu ya Nah, kemudian kita balik lagi ke yang kasus pertama tadi ya Kalau kita bicara masalah frekuensi gitu ya Atau getaran gerak harmonis dari sebuah struktur katakanlah senar gitar tadi Dia akan memunculkan beberapa frekuensi dalam satu kondisi tertentu gitu ya Misalkan kita petik gitu kan Dia akan bentuk getarannya itu akan naik turun seperti ini yang paling atas ini ya Terus kemudian ketika ada frekuensi dari luar yang mengganggu dia Dan dia mencoba menyamakan frekuensinya Dia akan muncul lagi yang kedua adalah dengan simpul yang kedua seperti ini gitu ya Jadi yang bergetarnya itu membentuk huruf S gitu ya Jadi ada kanan-kiri naik sedangkan yang tengahnya kosong gitu ya Terus kemudian frekuensinya naik lagi dia akan menjadi 3 dan seterusnya dan seterusnya gitu Nah, tiap titik kondisi simpul yang berbeda ini dikenal juga dengan modes gitu ya Jadi ini mode 1, ini mode 2, mode 3 dan seterusnya gitu ya Itulah kenapa analisis dari natural frekuensi itu sering dikenal juga dengan istilah modal analisis gitu ya Karena dia ada mode 1, mode 2 dan seterusnya dan seterusnya gitu Begitu juga dengan struktur ini ya Jadi kalau cantilever kan kita tahu dia akan modesnya akan seperti ini ya Misalkan kita punya ini, penggaris ini ya Ketika kita tarik terus kita lepas Dia modal pertamanya adalah si ini Ujungnya naik turun gitu ya Terus kemudian kalau kita tambahkan ketaran lagi dia bisa membentuk grup S Seperti pada cantuk gambar ini gitu ya Itu mode 2 dan seterusnya dan seterusnya gitu Oke Nah, jadi frekuensi natural gitu ya Dari contoh cantilever beam ini sebenarnya rumusnya cukup kompleks ya Jadi sedikit saja perubahan bisa merubah cukup banyak modal gitu ya Kalau kita hitung dari yang ini tadi mungkin sederhana ya Mungkin panjang gelombang ini yang kedua kan tinggal dibagi dua Yang bawahnya tinggal dibagi tiga dan seterusnya gitu ya Cuma kalau untuk kasus yang seperti cantilever beam atau mungkin nanti di constraint kanan kirinya Itu dia perkaliannya itu tidak akan konstan gitu ya Jadi maksudnya nggak Sekedar dikali dua dibagi dua dibagi empat gitu ya Cuma dia kompleks gitu ya Jadi ada persamaan-persamaan khusus gitu ya Yang tiap case itu mungkin bisa sangat berbeda gitu Dan biasanya memang pada akhirnya yang mengesolve persamaan-persamaan ini adalah finite element analysis sih Soalnya memang persamaan-persamanya menjadi cukup kompleks untuk diselesaikan secara analitis gitu Bahkan untuk eksperimental pun juga kadang-kadang terlalu rumit gitu ya Ini contoh untuk cantilever beam ya Jadi ini mode 1, ini mode 2, ini mode 3, dan seterusnya gitu Terus kemudian konsep ini juga cukup penting untuk misalkan kita mendesain sebuah poros gitu ya Jadi ketika kita mendesain poros Dia kan akan berputar dengan kecepatan tertentu gitu ya Dengan RPM tertentu gitu ya Yang mana pada RPM tertentu yang tinggi Jadi gini, nanti ketika kita bicara kenapa natural frequency ini penting Sebenarnya kita nanti yang akan bicara adalah masalah resonansi gitu ya Jadi resonansi itu ketika getaran natural frequency-nya Itu sama dengan frekuensi dari sumber getaran luar gitu ya Katakanlah mungkin ada dinamo yang bergetar atau mungkin frekuensi rotasinya gitu ya Ketika dia berbarengan, dia akan terjadi kuncangan yang besar gitu ya Terjadi resonansi istilahnya seperti itu gitu ya Nah ini untuk desain poros makanya dia juga menjadi penting Jangan sampai natural frequency-nya itu bersesuaian dengan Apa namanya RPM atau sumber dari getaran itu gitu ya Kecepatannya gitu ya Ini bisa juga dihitung dengan berbagai macam rumus gitu ya Yang dipengaruhi oleh panjangnya, terus densitasnya, terus kemudian Sifat dari material juga disini ada E, modulus elastisitas, dan juga ada I gitu ya Mungkin bisa direview tentang defleksi pada beam Itu kita sudah bahas faktor-faktor ini gitu ya Oke, nah ini kita balik lagi ke masalah resonansi tadi ya Jadi, resonansi itu biasanya digambarkan seperti ini ya Jadi, sumbu X itu dia adalah frekuensi dari sumber getaran atau frekuensi eksitasinya Misalkan kita katakanlah mendesain sebuah struktur Dudukan dinamo gitu misalkan ya Dudukan motor listrik misalkan Terus motor listriknya kita putar gitu kan Dia kan misalkan ada imbalance, dia akan bergetar gitu ya Ketika dia RPM-nya rendah, dia frekuensinya akan rendah gitu ya Frekuensinya akan rendah, terus kemudian sumbu Y ini dia adalah amplitudo getarannya gitu ya Semakin besar maka efek dari getaran itu akan semakin terasa gitu lah Katakanlah seperti itu Nah, semakin bertambahnya frekuensi eksitasi atau RPM-nya Ketika dia mendekati frekuensi eksitasi Eh, sorry, frekuensi natural dari strukturnya gitu lah Misalkan katakanlah bracketnya dia mempunyai frekuensi natural setian Ketika sih frekuensi rotasi motor listrik tadi mendekati frekuensi natural dari struktur Dia akan, amplitudo-nya akan menjadi cakap besar gitu ya Nah, jadi dia disinilah terjadi amplitudo yang tidak wajar gitu ya, yang ekstrim gitu Atau kita kenal juga dengan istilah resonansi gitu ya Nah, setelah nanti RPM-nya turun RPM-nya naik lagi, sorry, dia akan turun lagi si amplitudo-nya Karena dia sudah menjauhi titik frekuensi natural dari si strukturnya gitu, seperti itu gitu ya Cuma nanti semakin ke kanan lagi dia akan menemui resonansi yang kedua gitu kan Karena modelnya kan nggak cuma satu natural frekuensinya Nanti ada frekuensi natural kedua Resonansi lagi, turun lagi, dan seterusnya, dan seterusnya gitu ya Gambarnya seperti itu Kenapa konsep dari modal analisis ini menjadi penting gitu ya Jadi kita tahu frekuensinya berapa aja gitu ya Yang harus kita hindari gitu Untuk menghindari resonansi ini gitu Nah, ini mungkin contoh resonansi yang cukup terkenal ya Kalau kita suka nonton kartun-kartun yang zaman kuno ya Yang apa, kartun-kartun plastik kan biasanya ada orang nyanyi Kemudian dengan frekuensi yang tinggi Tiba-tiba ada gelas bergetar kemudian pecah gitu ya Nah, ini juga sama, ini dibuktikan oleh MIT ya Jadi mereka membuat eksperimen dengan gelas Terus kemudian dinaikkan frekuensi dari sumbernya gitu Mungkin menggunakan speaker Di sini kata kuncinya yang berubah hanya frekuensinya ya Jadi amplitude dan intensitas getaran dari speakernya itu tidak berubah sama sekali Jadi yang berubah cuma frekuensinya aja gitu ya Semakin frekuensinya sumber getaran dari speaker itu mendekati frekuensi natural dari gelas Gelas itu akan bergetar dengan sangat kuat Bahkan dia sampai kesah gitu ya Jadi ini pentingnya mempertimbangkan resonansi gitu ya Terus kemudian salah satu contoh yang cukup terkenal juga gitu ya Ini sering dibahas di buku-buku tentang getaran Yaitu tentang flutter gitu ya Ini dulu jembatan Tacoma gitu ya Atau Tacoma Bridge Jadi para engineer pada saat itu mungkin civil engineer gitu ya Mendesain sebuah jembatan dengan struktur statis yang sudah cukup kuat gitu ya Jadi mau dilewatin base berapa sesuai dengan desain Atau mungkin truck atau apapun dia masih kuat gitu ya Cuman sayangnya ternyata pada titik tersebut Anginnya itu memiliki frekuensi resonansi gitu ya Jadi ada kecepatan angin yang menghasilkan frekuensi aliran gitu ya Yang sama dengan frekuensi natural dari jembatannya gitu ya Ini anginnya nggak kenceng ya Kalau kita perhatikan pohon-pohon di sekitarnya Dia kan cukup tenang gitu ya Tidak ada badai gitu-gitu Cuman karena frekuensinya sama Dia menghasilkan resonansi gitu ya Ini kita lihat ya Pohon-pohonnya cukup tenang ya Masihkan resonansi dan kita tahu dari bab sebelumnya tentang fatigue Dia akan terjadi fatigue gitu ya Sehingga collapse gitu si jembatan ini gitu ya Oke Nah kemudian sekarang kita akan mencoba mempraktekan gitu ya Menghitung resonansi ini menggunakan software Fine Element Analysis gitu ya Yang seperti biasa kita akan menggunakan MSC Nastran gitu ya Karena memiliki kapabilitas yang cukup lebih lah Kalau hanya untuk segera menghitung frekuensi natural ini gitu Seperti biasa kita akan menggunakan pattern sebagai base dari simulasi kita ya Oke jadi nanti pattern itu fungsinya untuk mendesain Messing input beban dan lain-lain sebagainya Dan kita akan running di MSC Nastran Dan kita akan post processing atau melihat datanya di pattern lagi Seperti biasa kita buat dulu database baru ya Katakanlah di bebas lah ya Misalkan ya saya simpan di folder saya Misalkan bin gitu lah Misalkan modal gitu ya Bebas juga ini gak ngaruk Oke Untuk jenis analisisnya kita tetap pakai struktural ya Jadi nanti hanya di analisis di bagian belakangnya yang kita ubah Cuma di sini tetap sama Tidak perlu pakai non-linear atau explicit ya Oke kita akan buat model yang sederhana aja ya Katakanlah Beam gitu ya Kita akan menggunakan HZ seperti biasa Supaya mesing kita nanti rapi ya Panjangnya 1 meter Katakanlah tebelnya 0,05 gitu ya Terus selibarnya 0,05 gitu ya Katakanlah ya Contoh aja Terus kita buat tampilannya menjadi solid Oke kemudian propertiesnya Kita definisikan isotropic seperti biasa Sil Modulusnya kita input 200, 10, 9 Pembuasan rasio 0,3 Nah ini yang cukup penting ya Jadi ketika kita kemarin simulasi Statik Atau fatik Atau apapun itu Buckling Dia gak akan mempengaruhi beratnya gitu ya Karena Gaya itu ya cuman F per A Sorry Tegangan itu cuman F per A M, Y per I Jadi T, C per G Jadi gak ada hubungannya dengan berat dari struktur itu gitu ya Kecuali kita simulasi gravitasi mungkin beda ya Nah kemudian Untuk model analisis ini Kalau kita masih ingat tadi Yang senar gitar tadi atau mungkin yang shaft tadi Dia ada efek dari beratnya gitu ya Atau Dalam kasus ini adalah masa jenisnya gitu Jadi Kita perlu meng-input nilai dari density nya gitu ya Katakanlah 7800 gitu ya Oke Terus kita apply Terus di solid ini sama persis ya Caranya Mengikuti Step step pada umumnya aja Sebenernya Seperti static Terus kita select disini Oke Apply Oke Terus kemudian kita definisikan Lodge nya gitu ya Misalkan kita pengen ganti lever beam Seperti penggaris kita tadi Yang Seperti ini gitu ya Kita pengen tau frekuensinya berapa Kita akan kunci Di bagian kirinya gitu ya Fix Misalkan Kata Taruh juga namanya Kita definisikan Terkungsi Dan Lokasinya Ada disini Oke Oke Apply Untuk Tegangan mulanya Sebenernya bebas ya Ini bisa di Mungkin ditarik Atau mungkin dibiarkan aja Itu gak ada masalah gitu ya Oke Terus kemudian kita lakukan Mashing Mashing kita akan Menggunakan Default nya aja Cuman karena kita Mempunyai Geometri yang Rapi Jadi XCZ Kita bisa pakai XHedron gitu ya Lokasinya Di sini Oke Mesh nya gak perlu Bagus-bagus ya Karena nanti Gak akan pengaruh banyak Karena kita hanya akan menghitung Deformasi aja gitu ya Gak ada perhitungan stress Kita hanya pengen menghitung Frequency naturalnya gitu Jadi Mashing itu gak perlu Terlalu detail gitu ya Kebetulan geometri kita Juga cuman sederhana Oke Analisis Entire model Seperti biasa Yang berbeda lah Di sini Di solution type nya ini ya Kalau biasanya kita Genakan Linear Di sini kita akan Menggunakan Buckling Eh sorry Normal mode gitu ya Jadi ini model Analisis Terus kemudian Parameter nya Kita bisa Ubah gitu ya Oke Sepertinya gak ada yang perlu Diubah di sini Oke Biarkan default ya Oke Terus kemudian Di subcase nya Kita cek juga Nah ini Di sini ada Desired route ini Adalah Jumlah modalnya gitu ya Jadi kalau kita tadi punya Apa ya Apa namanya Kalau senara tadi kan Kita punya Simpul 1 Simpul 2 Simpul 3 Nah itulah Jumlah nya ini gitu ya 10 gitu Cuman biasanya Karena kita Kasus nya itu Apa namanya Simetri ya Antara kanan kiri Depan belakang Biasanya Satu Eh 2 modes itu Dia hanya akan Mewakili 1 frekuensi Jadi ada kanan kiri Sama atas bawah Frekuensi nya sama Itu biasanya Sudah terhitung 2 gitu ya Jadi 10 ini nanti Biasanya akan menghitung 5 gitu Untuk kasus yang Simetri seperti ini gitu ya Oke Gak ada yang perlu diubah Sepertinya Kita apply aja Oke ini Jadi ketika kita apply Patran akan memanggil MSC Nastran Dan dia akan Running gitu ya Jadi ini MSC Nastran Oke Sangat cepat Sepertinya Gak ada masalah Kita import HDF5 nya Bye Kita buat wireframe dulu Supaya kelihatan hasilnya ya Bisa Terus disini kita akan Gunakan yang quick plot ya Supaya kelihatan Informasinya Nah ini kalau kita lihat Di bagian sini Ada Cukup banyak Hasilnya ya Disini dia mewakili Per Satu Mode gitu ya Jadi ini mode 1 Kita bisa baca Frekuensi naturalnya Adalah 40,8 Hertz gitu ya Dan mode 2 adalah sama Gitu ya Karena ini tadi Lateral Arah bawah Atas bawah Dan kanan kiri Terus kemudian Mode 3 gitu ya Atau mode selanjutnya Adalah 250 Hertz Dan Terusnya 400,600 Dan seterusnya Jadi ini Ancak gitu ya Bukan ancak sih Jadi Tidak bisa dihitung dengan mudah Gitu ya Cukup kompleks Kita coba yang Mode pertama dulu ya Kita gunakan Eigen vector Dan Translational Translational Nah ini kita bisa lihat Kalau pengen lihat gerakannya Kita bisa animate Apply Ya cuman kalau pengen Terlalu Apa ya Ini kan terlalu kasar Terlalu cepat ya Ini kita bisa edit dulu Disini Animation nya Ambil aja 20 gitu ya Supaya lebih halus Nah ini mode pertama Seperti ini Kita cek Mode Kedua Nah kalau tadi Kanan kiri Ke arah Z Ini sekarang Atas bawah Ke arah Y Jadi makanya dia Frequensi nya sama 40 Hertz Kita coba Model yang lebih tinggi lagi 250 Nah jadi seperti ini Oke Jadi kira-kira Seperti itu ya Semakin tinggi Frequensi nya Biasanya dia Lekuannya semakin banyak Semakin kompleks Oke baik Terima kasih Semoga bermanfaat Silahkan dicoba Kita tunggu Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.